Oke, kita mulai lagi tentang materi di program studi Gizi tentang Alkena, Alkuna, Aldelhid, Keton, dan Benzena. Ini yang bisa jadi latihan ya, tidak saya jelaskan semua karena cukup banyak. Seperti bagaimana butena, 2 butena, 5 metal heksuna, lalu disini ada 1 kloroheksena, 1,3 butadiena, tadi sudah dijelaskan. Nah ini kamu bisa jadi latihan, sudah ada jawabannya kan enak ya, latihan di Gizi. Nah ini, jadi kamu coba membuat, terus sudah ada jawabannya disini, jadi bisa ketahuan yang mana sebenarnya jawabannya. Lalu disini, ini termasuk, ini juga, ini latihan, ya, latihan di Gizi, ya, kamu bisa lihatlah ada jawabannya, oke lah ya. Yang diminta adalah kamu paham bagaimana cara mengerjakannya. Alkohol kita skip, karena alkohol nggak ke kamu. Nah ini dia, Aldelhid, Keton, ini gugusnya, ya, lalu nama lainnya adalah Alkanal, jadi Aldelhid itu adalah Alkanal, ini adalah Alkanon, ya. Nah, kalau disini, jadi ini gugusnya, ya, ini gugusnya. Nah, jadi membacanya itu dari, ada berapa C disini. Nah, C disini ada 1, 2, 3, Propana, ya. Karena gugus inilah menjadi Alkanal, menjadi Propana. Lalu disini, sama, disini, ya, nomor 1. Sedangkan yang ini adalah Cabang. Ya, ini adalah Alkil, atau Cabang. Nah, dengan cabang ini, kamu bisa memberikan nama dengan macam-macam, 1, 2, 3, 4, jadi Butanal, ini Metilnya. Kalau kamu memberikan penaman dari sini, saya bilang salah. Kenapa? Kita mengutamakan gugus fungsi. Jadi, utamakan, letak, gugus fungsi. Setelah itu, gugus keton, gugus keton, yang ini. Sehingga ketika ada contoh, seperti ini, ini keton. Ya, keton. Kalau kamu mau baca dengan trivial atau ini, silakan, ya. Ini kalau mau 3, 1, 2, 3, jadi Propana, ditambahkan On, jadi Propanon, ya. Jadi, dia kasih nama, jangan Propanon aja, tapi sebenarnya 2 Propanon kalau mau ininya. Mau Propanon saja, nggak pas salah, karena dia C rangkap 2O, disini R, disini R. Tapi kalau kamu mau baca satu lagi, bisa. Yaitu, ini kan cabang, nih cabang, ya. Jadinya ada 2 kan, metilnya. Di metil keton. Ini bisa. Nama seperti ini. Ini oke juga. Terus yang ini, cari rantai terpanjang, dengan mengutamakan nomor satunya yang terdekat dengan gugus ketonnya. Disini 3. 4, 5, 6, ya. Keton di nomor 2, jadi 2 heksanon. Nomor 3-nya adalah metil. Jangan. Kamu baca juga, bisa sini metil, 2, 4, 5. Metil, pentil, keton, tapi ada di metilnya, ya. Salah sininya. Nggak bisa seperti itu membacanya. Lalu aksen karboksilat kita lewat. Ya. Oh, ini cuma latihan, ini enggak, ya. Eksan kita lewat. Ini lewat latihannya. Nah, ini senyawa benzene. Nah, yang ini isopropyl. Ya. Jangan lupa, isopropyl. Jadi, tadi kita sudah punya profil. Profil itu apa? CH3, CH2, CH2 strip. Nah, kalau yang disini, jadi ada CH3, strip CH, strip CH, strip CH. Di sini ada strip-nya lagi, ya. Di sini saya nggak bisa ngasih strip-nya, nih. Kok bisa, ya? Kasih ini. Nah. Ini mah jadi CH2, karena tangannya ada 2. Nah, ini dia. Isopropyl. Hmm, hmm, hmm. Kok beda? Oh, putus. Tiga. Isopropyl. Nih, kalau nggak percaya, kita naik lagi ya. Mana isopropyl. 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 Nah, ini dia. Nah. Di sini, alkohol. Alkanal. Dimetri keton. Nah, ini dia. Isopropyl. Ini propyl. Nah. Ini. Yang mengatakan dia. Adalah isopropyl. Sebenarnya nggak mesti kamu tulis 1 isopropyl, ya. Karena nomor 1 tidak perlu ditulis. Lalu, sini bromo benzena. Yang ini nitro. Bacanya. Tadi kan sudah dijelaskan, ya. Bromo nitro yang di halaman. Nah, ini. Halaman berapa, nih? Halaman 95, ya. Saya cekin halaman 95. Cek kembali halaman 95. Oke. Bila sebuah cincin benzena terletak pada suatu rantai alkana yang memiliki suatu gugus fungsional terdiri di sini, maka benzena itu bukan sebagai induk. Oke. Nah, ini. Ketika ada benzena tangan 1, itu bukan benzena. Bacanya, tapi venil. Ya. Lihat di sini. Ini. Lihat. Menjadi induk. Ini bukan menjadi, bukan sebagai induk. Si venil, ya. Saya kasih. Venil itu bukan sebagai induk. Kalau di sini, benzena sebagai induk. Induk itu maksudnya rantai utamanya, ya. Nah, kalau di sini, venil etanol. Jadi, etanolnya menjadi induk. Ceritanya nih, di sini, bahasanya. Ini sebagai induknya. Nah, kalau di sini, Ini dia bacanya oktana. Ini kalau saya lihat, penggambarannya seperti ini. Eh, CH3. Terus di sini, kasih garis. Terus ini CH. Garis CH3. Tapi di sini ada cabang. C. Sebentar ya. Garis. Aduh, duh. Garis. Di sini, CH2. CH2. Aduh, duh. Aduh, duh. Ini kan cabang, ya. Kalau cabang, teh. Jadi, nggak bacanya oktana, ya. Tapi, kenapa bisa bacanya oktana? Benar, ya. Benar, ya. Benar, ya. Ini terus, 5. CH, 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 CH. Oh, seharusnya sih, nggak bacanya bagi itu, ya. Oktananya. Cuma dianggap ini sebagai gugus utamanya. Ini sebagai rantai utama. Oke, ini yang dimaksudnya di buku ini. Kenapa bisa tahu oktana? Oktana itu kan C8H. Oktana itu C8H18, ya. Sekarang kamu hitung. 1, 2. Tambah ini 7, 8. Ini H-nya 10. Ini alkil 1. Tambah 3, 6, 16, 17. Tambah tangan 1 sini, ya. Nilepaskan 1, ya. Masih oke ini, ya. Jadi, dengan catatan di sini, venil adalah sebagai, bukan sebagai indut. Pertentangan dalam penongoran. Nah, ini dia. CL, CH2, CH, CL. Dinamakan 1-chloropropena atau 3-chloropropena. Ini gampang. Kita tuliskan lagi. CL, CH2, 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 CH2. Bisa, ya. Oke, ya. Kamu mau kasih nomor dari mana? Ada 2 cara. Kalau saya, tadi kan kita udah belajar bahwa rangkap 2 yang lebih dulu. Tapi, ada tatanan yang lebih dahulu mana? Ada tabelnya. Nah, sekarang kita lihat di sini tuh ada tabelnya. Nah, ini tabel halaman 35 lebih prioritas. Jadi, prioritasnya bertambah. Sekarang, kamu ada di kloro di sini. Kloro di sini, alkena di sini. Berarti, lebih dahulu alkena dibandingkan kloro. Jadi, secara nggak langsung, utamanya adalah alkena dibanding halogen. Jadi, yang lebih utama penomorannya nomor biru. Jadi, biru yang benar. Yang kuning, salah. Ya. Jadi, saya kasih warna biru sebagai tanda dia benar. Di sini, ya. berarti penamaan yang benar itu adalah 3 kloro 1 propena. Nah, yang salah dia di sini maunya 1 kloro 3 propena. Nih. Ya. Jadi, berdasarkan tabel di halaman 99 ini. 100. 100. Ya. Oke. Terus, Nah, di sini sudah memberikan tahu. Sini, lanjut terlihat ikatan rangkap lebih berprioritas daripada CL. Nah. Jadi, yang benar adalah 3 kloro 1 propena. Nih. Saya highlight, ya. Bukan pada 1 kloro Eh. Berarti tadi ada yang salah di sini. ya. Sori-sori, kan nomornya 1, 2. Nomor 2 ini, ya. Ntar. Oke. Nih. Ya. Oke. Lanjut. Di sini sama. Ini gugus OH sama kloro. Lihat di sini. OH. Mana gugus OH? Alkohol mana? Alkohol sama kloro lebih apa namanya? OH di sini lebih tinggi dibandingkan halogen. Jadi, kamu tamakan si OH-nya dulu. Jadi, nomornya dari sini. Ya. Ini lihat tabel di sini. Jadi, bukan kamu kasih nama sini 2, sini 1. di sini jadinya 1,1 kloro. 1,1 di kloro. 2, eh, ya. 2 etanol. Ini salah. Nah, sama seperti ini. Ini ada keton, ada gugus keton, sama gugus BR. Nah, keton itu lebih tinggi kedudukannya dari halogen. Ya, jadi dahulu kan dulu keton, baru halogen. Jadi, penomoran dari kiri ke kanan. Ya. Lanjut, setelah ini, tabel ya, kalau menghafalnya, dari sini alkil. C6H5 apa? Benzyl. Ya, ini kloro, ini nitro. Ini adalah, jadi, alkuna, alkena sama alkuna lebih tinggi alkena ya. Ini amina, alkohol, keton, aldehit. Keton sama aldehit lebih tinggi aldehit. Lalu, sini asam karboksilat. Bila satu molekul mengandung baik sebuah ikatan rangkap, yang terpanjang, dinomorin dengan fungsi yang lebih rendah. Ikatan rangkap itu memperoleh nomor anak. Oke, sekarang lihat nih, rangkap 2 dan rangkap 3. Rangkap 3 dan rangkap 2. Kita menganggap penomoran dari sini dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, penamanya adalah, ini kan 5. Pentenanya nomor pentenanya di sini. Terus, rangkap 3 di unanya. Oke, ada lagi yang dia dibalik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baca lagi ya. Bila suatu molekul mengandung baik sebuah ikatan rangkap, mau 2 atau 3, di nomor-ringan, ikatan rangkap itu memperoleh nomor awalan yang lebih rendah. Dalam hal rangkap ini, mendahulir akhiran, jadi, kalau secara kata namanya, akhirannya, lebih dah, jadi, kalau di sini, awalan, terus di sini, akhiran. Di sini, lebih ke, yang lebih tinggi, ya, di sini rendah, dari, tabel, di atas. Ya, jadi, yang, kalau kita, unanya nomor 2, alkenanya nomor 4, jadi, kalau di merah, 2 itu adalah unanya, terus, empatnya ena, ini salah, seharusnya, awalannya itu, lebih kepada yang lebih tinggi kedudukannya. rendah dan tinggi, ini maksudnya, kedudukannya. Nah, itu dia, dari tabel di atas. Oke, jadi, yang merah itu salah. Nah, sama seperti ini. Saya tulis salah, ya. Jadi, kalau, mau, alkenanya dulu, sebagai rantai utama, sedangkan, alkunanya, sebagai akhiran yang terakhir. Jadi, ini ada kalimat yang, meng-highlightkan. Eh, mama. Salah, 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 aduh, aduh, aduh. Ini, ini highlight-nya. oke, Oke, ini dilihat ya, prioritas. Oke, sekarang, ada soal latihan. Ini kita bahas bersama aja. Tugusnya adalah keton. Di sini ada keton, dan, nitro. Nah, keton sama nitro, kalian sudah tahu bahwa keton itu lebih tinggi dari nitro. Ini keton, ini nitro. jadi lebih utama penomorannya lebih dekat dengan keton. Nitro kan di sini. Keton di sini, kalau di sini dia nomor 3, kalau dari sini ke sini dia nomor 4. Jadi, kamu menomorkannya dari sini. Oke, setelah itu, nitro-nya nomor 6, di sini, terus ketonnya nomor 3, itu yang ratanya 6, hexana jadi hexanon. Terus yang ini, mau kasih nama apa nih? Mau venil, boleh. Mau benzen, boleh. Ya. Nah, dilihat situasionalnya. Di sini ada OH, dan halogen. OH sama halogen, lihat di sini, OH itu lebih tinggi dari halogen. di sini. Jadi, kamu sebutkan bromonya dulu, lalu venil itu sebagai awalannya, ya, baru kamu ke propanon. Tapi sebenarnya, kalau menurut saya, bacanya venil dulu deh, venil yang awal ya, karena kan di sini dijelaskan venil yang awal. saya kasih baca lagi, venil, terus nomor, ini dia propanol. Ada lagi, satu, kamu baca, tiga, promo, venil, propanol. Ayo, pilih yang mana? ada dua nih, saya kasih, kemungkinannya. Jadi, jawab yang mana? Nah, untuk melihat ini, kita lihat lagi ke venil ya. Mana venil? ini bisa venil, bisa benzil. Venil dulu, baru bromo. Lihat di sini nih. Ya, venil dulu, baru bromo. Di sini, venil dulu, baru bromo. Jadi, bromo lebih tinggi dari venil. Berarti, ini bukan benzil, berarti venil. Berarti, bromo dulu, baru, eh, bromo lebih tinggi dari venil. Berarti, letaknya venil dulu. Jadi, jawabannya yang benar adalah yang biru. sebenarnya simpel ya, tapi ternyata, kompleks juga di sini. Oke, ya. Kita lanjut, ke materi selanjutnya, Alkana, lewat. Alkana lagi, lewat. ini dia, udah masuk ke soal-soal ya. Saya akan pilihkan soal-soal kamu. ini selanjutnya, Ini selanjutnya, ini selanjutnya. ini selanjutnya, milih. Mana jenuh, nggak jenuhnya. Ya. Bisa bedain, nggak? Jenuh, nggak jenuh. Lihat dari ikatan rangkap, nggak rangkapnya ya. Nggak. Ini saya lebih ke nama. Ini enggak. Somer, nggak. Ini. Ah, ini gizi ya. Ini ya. Gizi. Ke tata nama. Oke. Terus, gugus, nggak. Ini gizi. tata nama. Ini aja ya, yang B-nya enggak. Yang saya kasih nama ini, masuk. Ini gizi. Tata nama. Ini ada sebagian. Jadi, kalau saya kasih nomornya disini, berarti semuanya, kalau yang disini, hanya di nomor A-nya aja. Terus, ini masuk. ini gizi, tata nama. Ini ada benzennya. Oke. Gizi, tata nama juga. heptana benzena. Ini ya, yang F ya. Gizi, tata nama. Terus, kamu juga suruh cari ruang strukturalnya. Ini yang F. F saja ya. Lanjut, disini, IUPAC. Kamu nggak masuk. Nggak. Ini. lingkarin, namanya gugus fungsi. Oke. Ini. Gizi. Yang gizi, yang mana aja ya. Ya, semua boleh deh. Ini hanya nanyain gugus fungsi aja ya. Terus, hitung nggak. Ah, ini dia. Ini gizi. Ini udah mencakup banyak hal loh ya. Udah ke Alkena, Aldehyd keton sama benzena. Udah, materinya udah habis ini. Banyakan latihan kita nanti. Nah, ini juga. Jadi, nanti kita banyak ngebahas di kelas. Soal tambahan. Alkohol. Nggak. Nggak. Oh, ada ini. Bapak 3. Oh, ini ada kunci jawabannya. Jadi, kamu bisa nyontek dari sini. Ya, kalau berguna ya. Saya tapi ingin nanya ke detailnya kamu. Itu aja. Dengan demikian, Alkena, Alkena, Alkunah, Aldehyd keton, sudah. Nanti bisa diambil dari materi lain untuk nambah-nambahin di sana ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Dari kesempatan. Terima kasih. Dari kesempatan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.